Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di acara Mosan dalam rangka memperingati sahabat Hayril Anwar Hari ini para seniman, penyair, toko pemuda, toko adat hadir membacakan fisik Termasuk toko-toko perempuan, turut serta memperingati sahabat Hayril Anwar Berkenaan tersebut, kita akan berbincang-bincang dengan apa pandangan dari toko-toko tentang Hayril Anwar Terutama untuk anak muda dan tahun milenial sekarang Kita mulai dari Pak Fir dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi kalau berbicara atau menyebut nama Hayril Anwar Rasa di dadah ini begitu bergelora Karena saya terbakar semangat untuk membuat karya sastra Kalau sudah terngiang-ngiang terdengar nama Hayril Anwar Yang beliau pada waktu itu Yang karya-karyanya banyak ditolak oleh Malai Bustaka Banyak ditolak oleh Habiasi Bokruti Karena misinya lain daripada yang lain Jadi keluar dari makong sastra jaman sebelumnya Jadi dalam kuisi aku Ini merupakan kuisi pemberontakan beliau Terhadap sastrawan-sastrawan sebelumnya Kita ke pangeran Pandangannya mengenai sahabat Hayril Anwar ini gimana? Sesuai dengan masanya Karya-karya beliau kan sekitar 40-an Sehingga dikenal dengan tokoh 45 Angkatan 45 Kalau kita lihat misalnya Kuisi-kuisi yang beliau tulis Yang menggambarkan, mengepresikan Kebedulian beliau terhadap nasib bangsa Indonesia Nasib masyarakat yang saat itu masih terjajah Kita bisa lihat karyanya misalnya Di Penogoro Misalnya kita lihat karyanya Kerawang Bekasi dan lain-lain Ternyata seniman pun Itu sangat peduli Terhadap nasionalisme Ini yang patut dicontoh Bahwa Ketika itu Indonesia masih terjajah Pada masa beliau mati hidup Cara berjuang beliau Tentunya sesuai dengan makomnya Sesuai dengan bidangnya melalui seni Kalau yang lain berjuang menangkap senjata Tapi beliau Berjuang melalui puisi-puisi tersebut Yang membangkitkan Semangat nasionalisme Mengorbankan semangat untuk merdeka Meraih kemerdekaan Terima kasih perempuan yang juga seorang lain-lain Wulwaser Minadima Ini tadi dari pandangan Dua pandangan sudah didengar Soal sahabat Haireland Ini Kita dengar dari pandangan seorang ekonomi Yang juga punya air Nah Yang menariknya dari Hairel ini Mungkin dari sisi Ilmu pengetahuan Knowledgenya Hairel ini Sebenarnya kutu-kutu Jadi penyair Yang periode angkatan 45 Yang mendobrak Pujangga baru Adalah Hairel Sebenarnya sebagian besar Puisinya itu banyak terpengaruh Dari terjemahan Puisi-puisi terjemahan Seperti keraung bukasih itu Itu menunjukkan bahwa Hairel ini banyak baca Nah selain itu Di puisi ini cukup sudah dijelaskan Dia hidup dari timbul saja puisi Jadi di rumahnya itu penuh Penuh dengan buku Nah kalau kita melihat Hairel Hairel ini tipe pembelajar Dari sisi lain Nah penting bagi kita Bahwa Hairel tidak pernah berhenti belajar Jadi kenapa Karena pemikiran Hairel ini Hairel itu Knowledge itu Setara dengan pemimpin-pemimpin pada periode itu Bung Karno Bung Hatta Sahrir Yang masih pamanan Jadi mereka setara Jadi seniman itu sebenarnya setara dengan pemimpin Pemikiran seniman ini Jadi kalau kita lihat Dari pemikiran Seperti itu Karena banyak pemimpin-pemimpin itu lahir dari seniman Hitler Itu pelukis Kemudian Zelensky Itu Klawan Kemudian ada beberapa lagi Kenapa mereka Artnya seni itu penting bagi pemimpin Penting karena dia memahami Cuma kadang-kadang Karena tujuan atau target politik berbeda Itu Sehingga Pemimpin yang dari seniman ini Sering terjebak kepada Target Target apa Jadi diarahkan Awalnya bagus gitu kan Nah kalau kita lihat Hyrule Di dalam puisinya itu Satu memang Jiwa Atau jiwa keberanian Jiwa pemerontakan itu Banyak sekali Di dalam puisi-puisinya Seperti aku Kemudian Ada tadi disebutkan Pilih kuda Paling liar Pacu laju Jangan minta ampun Kalau kita masih muda Menurut Jack Ma juga harus Harus berani Harus berani Tapi ketika prioritas Kita sudah Pipe Ekonomi Ekonomi Yang penyair Berikut kita Dengar pandangan Dari budayawan Dan penyair Pada abad ini Saya kira Kaya yang banyak berpengaruh Pada Siapapun Terutama penyair Penyair besar kita Misalnya Misalnya Sutarji Sutarji Meskipun Damien Toda Mengatakan bahwa Hayril adalah mata kanannya Kusi Indonesia Sutarji Mata Kirinya Karena Dua ini Credonya berbeda Ketika awal-awal Tarji menulis Itu berbeda Dia tidak Mempercayai Dimana Dalam kusi Akarnya adalah mantra Bunyi Tapi ketika dia membaca Kusi akhir-akhir ini Yang saya selalu perhatikan Selalu dengan Kuisinya Hayril Kusi Akhir-akhir ini Tampaknya Sutarji mengakui Bahwa Hayril Adalah Tokoh utama Penyairan Indonesia Dan bahkan Sutarji Kawan-kawan penyair Di Topik Semair Dan lain sebagainya Sampak di Joko Doamono Dan lain sebagainya Setuju Menjadikan Hari Puisi Ada dua Dipilih Bisa hari Lahirnya Hayril Bisa juga hari Bisa dua Dua momen Bisa April Bisa Juli Dalam Rangka Memperingati Serasa abad Hayril Anwar Tepatnya Tanggal 26 Juli 2002 Tapi kita Mendalui Dipercepat Seharusnya tanggal 26 Juli Hari ini Pondoran Jebus Mengadakan Kegiatan Baca Puisi Hayril Anwar Ada pun Yang membaca Puisi adalah Tokoh-tokoh Yang ada Di Sumatera Selatan Selain penyair-penyair Ada Tokoh pendidikan Ada Tokoh pemuda Yang tidak ada Tokoh pemuda Kita mulai Pembacaan Puisi hari Hayril Anwar ini Kita mulai dari Tuan rumah Amanda Maida Lamhati Baik Hari ini Kita berkumpul Di Padepokan seni Rendespu Rendepu Hari ini Rendepu Rendepu Jadi Sekaligus Persemian Nama ini Rendepu itu adalah Inyap pertemuan Di sini tempat Pertemuan Para penyair Para seniman Aktivis Wartawan Dan sebagainya Ini adalah tempat Pertemuan Jadi hari ini Kita memperingati Sahabat Hayril Anwar Jadi beliau Lahir tanggal 26 Juli Tahun 1922 Dan meninggal 28 April Tahun 1949 Beliau Karya-karyanya Sangat Revolusioner Dan Dikenal Sebagai Propor Angkatan 45 Pada kesempatan ini Saya akan membacakan Sebuah visi Yang berjudul Senjah Di Pelabuhan Kecil Ya terima kasih Amanda Maida Alamhati Telah Membawakan Satu Puisi Karya-karyanya Kembali Di Pondok Rendepu 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 Kita panggilkan Pangeran Kesumo Hernu Rusbiyaji Untuk Membajakan Puisi Karya Hairil Anwar Pangeran Kesumo Kami persilakan Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Hairil Anwar Membawakan Tokoh Besar Tokoh Sastra Tokoh Seliman Tokoh Budayawan Karya-karya Sangat Legenda Salah satunya adalah Berjudul Kerawang Bekasi Ini cukup Sangat Terkenal Di kalangan Pelajar Dan saya Membacakan ini Untuk Bernostalgia Ketika sekolah dulu Kerawang Bekasi Karya Senjata Senjata lagi Tapi siapakah Yang tidak lagi Mendengar Duru kami Terbayang Kami Maju Dan Berdegap hati Kami Bicara Padamu Dalam Hening Di malam Seti Jika 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 Dada Rasa Hampah Dan Jam Dinding Yang Berdetak Kami Manti Buda Yang Tinggal Tulang Diliputi Debu Kenang 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 Kenanglah kami Kami sudah Coba Apa yang Kami bisa Tapi Kerja Belum selesai Belum bisa Memerintukkan Empat Lima Ribu Nyawa Kami Cultuma Tulang-tulang Berserakan Tapi Adalah Kepunyaanmu Kau Lagi Yang Tentukan Nilai Tulang-tulang Berserakan Atau Jiwa kami Melayang Untuk Kemerdekaan Kemenangan Dan Harapan Atau Tidak Untuk Apa-apa Kami Tidak Tahu Kami Tidak Lagi Bisa Berkata Kau Lah Sekarang Yang Berkata Kami Bicara Padamu Dalam Hending Di Malam Sepi Jika Ada Rasa Hampah Dan Jam Ginding Yang Berdepan Kenang Kenanglah Kami Teruskan Teruskan Jiwa Kami Menjaga Bung Karno Menjaga Bung Hatta Menjaga Bung Sahrir Kami Sekarang Mayat Berikan Kami Arti Berjagalah Terus Di garis Batas Pernyataan Dan Impian Kenang Kenanglah Kami Yang Tinggal Tulang-tulang Diliput Debu Beribu Kami Terbaring Antara Kerawang Bekasi Terima kasih Wassalamuala Terima kasih Pangeran Kesumo Hernur Sbrihaji Kesultanan Palembang Darussalam Yang Sudah Membacakan Puisi Kerawang Bekasi Berikut Kita Panggilkan Pengusaha Muda Yang Juga Menjadi Mendahara Dewan Kesenian Sumatera Selatan Kita Panggil Sujarwo Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Untuk Mengenang Gasa Beliau Bung Hairul Anwar Yang setengah Abad ini Saya mencoba Membawakan Satu Buah Pisi Beliau Yang Berjudul Sia Sia Penghabisan Kali itu Kau Datang Membawaku Karangan Kembang Mawar Merah Dan Melati Putih Darah Darah Dan Suci Kau Tebarkan Depanku Serta Pandang Yang Memastikan Untukmu Sudah Itu Kita Sama Termangu Saling Bertanya Apakah Ini Cinta Keduanya Tak Mengerti Sehari Itu Kita Bersama Tak Hampir Menghampiri Ah Hatiku Tak Mau Memberi Mampus Kau Dikoyak Koyak Sepi Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Di Sudah Tadi dari Kalangan Pengusaha Berikut Kita Panggil Toko Pendidikan Para Para Pendidik Bukan Dari Palembang Tapi Dari Ogeran Kombring Ini Oke Kayakung Tepatnya Kita Panggil Bung Anis Kepala Sekolah SMA Negeri Tiga Kayakung Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kali ini Saya membacakan Puisi Dengan Judul Rumahku Karya Khairul Anwar Rumahku Dari Unggun Timbun Saja Kaca Jernih Dari Luar Segala Nampak Kulari Dari Gedung Lebar Halaman Aku Tersesat Tak 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 Dapat Berjalan Kemahku Hadirkan Ketika Senjak Kala Di pagi Terbang Entah Kemana Rumah Rumah Madu Jika Jika Menagih Yang Satu Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Dengan Kegugupan Tapi Pak Anies Masih Dengan Lantang Membacakan Punisi Punisi Arena Luar Masih Di Pondok Seni Rendepus Rendepu Rendepu Salah terus Rendepu Pondok Seni Rendepu Kita Panggilkan Tadi Toko Pendidikan Ini Perupah Kita Panggil Perupah Dulu Perupah Itu Kita Panggil Ke Edi Pahyuni Mana Edi Pahyuni Edi Pahyuni Untuk Membacakan Puisi Hayal Anwar Assalamualaikum Terung Terung Muridu Baru Inilah Bacu Pondisi Umur Hampir Meliwat Sengabad Tapi Baru Inilah Bacu Pondisi Selamat Tinggal Karya Air Anwar Perempuan Aku Berkaca Ini Muka Penuh Luka Siapapun Kudengar Seru Menderu Dalam Hatiku Apa Yang Ingin Lalu Lagu Lain Pula Menggelepar Tengah Malam Buta Segala Menebal Segala Mengental Segala Tak Kukenal Selamat Tinggal Terima 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 Walaupun Baru Pertama Kali Membacakan Puisi Selama Ini Hanya Persentuan Dengan Kanvas Dan Kuas Berikut Kita Panggilkan Ibu Mary Untuk Membacakan Puisi Hairil Anwar Ibu Mary Kami Persilakan Assalamualaikum Merdeka Dan Angkat Senjata Lagi Tapi Siapakah Yang Tidak Lagi Mendengar Daruk Kami Terbayang Kami Maju Dan Berjegat Hati Kami Bicara Padamu Dalam Hening Di malam Seti Jika Dada Rasa Hempah Dan Jangkit Deng Yang Berdetak Kami Mati Muda Yang Tinggal Pulang Diri Putih Dulu Kenan Kenan Kenalah Kami Kami Sudah Coba Apa Yang Kami Bisa Tapi Kerja Belum Selesai Belum Bisa Memperhitungkan Empat Lima Ribu Nyawa Kami Cuma Tulang Tulang Berserakan Tapi Adalah Kepunyaan Kau Lagi Yang Tentukan Nilai Tulang Tulang Berserakan Ataukah Jiwa Kami Melayang Untuk Kemerdekaan Kemenangan Dan Harapan Atau Tidak Untuk Apa Apa Kami Tidak Tahu Kami Tidak Lagi Bisa Berkata Kau Lah Sekarang Yang Berkata Kami Bicara Padamu Dalam Hini Di Malang Sekarang Jika Dada Rasa Hampa Dan Jam Dinding Yang Berdekat Kenang Kenanglah Kami Teruskan Teruskan Jawa Kami Menjaga Bung Kerno Menjaga Bung Hatta Menjaga Bung Sahrin Kami Sekarang Lumayan Perlah Kami Berjagalah Terus Di Garis Batas Pernyataan Dan Impian Kenang Kenanglah Kami Yang Tinggal Tulang Tulang Diliputi Jepri Peribu Kami Terbaru Antara Kerawan Bekasi Terima kasih Iqbal Ibu Sutina Tadi Masih Toko Pendidikan Kita Panggil Kita Panggilkan Kepala SMK SMK Negeri Satu Kayak Agung SMK Negeri Dua SMK Negeri Dua Kayak Agung Pak Anwar Bersambung Kami Persilakan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sempatan ini Saya akan Mengajakan Secara Satu Karya Air Andram Yang Berjudul Aku Kalau Sampai Waktuku Aku Mau Tak Seorang Tuhan Tidak Juga Kau Tak Perlu Sudung Sedang Itu Aku Ini Binatang Jalan Dari Kumpulannya Terbuang Biar Keluruh Menembus Kulikku Aku Tetap Meneradang Menerjang Luka Dan Bisa Aku Bawa Berlari Berlari Hingga Hilang Pedih Perih Dan Aku Akan Lebih Tidak Peduli Aku Mau Hidup Seribu Tahun Berikut Kita Panggil Ibu Sutina Kepala Sekolah SMA Negeri Satu Tanjung Raje Tanjung Raje Oke Selamat Tinggal Perempuan Aku Berkaca Ini Muka Penuh Ruka Siapapun Kudengar Suara Mendurun Dalam Hatiku Apahun Hanya Angin Lalu Lagu Lain Pula Menggelepar Tengah Malam Buta Segala Segala Menggelepar Segala Mengental Segala Takku Kenal Selamat Tinggal Sening Ternyata Betul Ternyata Menyatukan Mempertemukan Kembali Dua Sahabat Dua Kerabat Dua Kawan Di SMA Berikut Kita Panggil Ketua Kawasnya Tadi Sahabatnya Berikut Kita Panggil Doktor Iqbal J. Permanan Doktor Iqbal J. Permanan Untuk Bacakan Puisinya Puisinya Untuk Sutina Karena Aku Jodoh Kelasnya Kami Pernah Baco Puisi Di SMA Jodohnya Cintaku Jauh Di Pulau Karya Fairyl Anwar Cintaku Jauh Dipulau Gadis Manis Sekarang Iseng Sendir Perahu Melancar Pulan Memancam Di Leher Kukalungkan Oleh Oleh Wajib Pacar Angin Membatu Laut Terang Tapi Terasa Aku Tidak Sampai Padanya Di Di Air Yang Tenang Di Angin Mendayu Di Perasaan Penghabisan Segala Melaju Ajal Berpahta Sambil Berkata Tujukan Perahu Kepangkuan Ku Saja Amboi Jalan Sudah Berpahun Kutempuh Perahu Yang Bersama Kan Meraku Mengapa Ajal Memanggil Dulu Sebelum Sempat Berpeluk Dengan Cintaku Manis Jauh Di Pulau Kalau Kukmati Dia Mati Iseng Sendiri Terima kasih Assalamualaikum Walaikumsalam Walaikumsalam Dokter Iqbal Dokter Iqbal Ini Seorang Ekonomi Ekonomi Yang Penyair Berupa Dan Pemusik Atau Kalau Dipa Iqbal Berikut Kita Panggilkan Perupat Kita Marta Astra Winatau Untuk Membacakan Kuisi Itu Aku Ketemu Dengan Misal Lemi Namun Lama Udah Ketemu Untung Dia Masih Keciran Suara Malam Hairil Anwar Dunia Dunia Badai Dan Topan Manusia Mengingatkan Kebaik Kebakaran Di hutan Jadi Kemana Untuk Damai Dan Redak Mati Barangkali Ini Diam 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 Kaku Saja Dengan Ketenangan Selama Bersatu Mengatasi Suka Dan Duga Kekebalan Terhadap Bedu Dan Napas Berbaring Tak Sadar Seperti Kapal Pecah Di Dasar Lautan Jemur Dipukul Ombak Dibesar Atau Ini Peleburan Dalam Tiada Dan Sekali Akan Menghadap Cahaya Ya Allah Badanku Terbakar Segala Samar Aku Sudah Melewati Batas Kembali Pintu Tertutup Dengan Keras Terima kasih Di pondok Sendir Depos Ini Ya Tidak Salah Pertemuan Pertemuan Kembali Ibu Dahliah Dahliah Ya MTS 1 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pelarian Tak 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 Tertahan Lagi Remang Miang Sengketa Disini Dalam Ngari Dihempaskannya Pintu Keras Tak Berhingga Hancur Luluh Sepi Seketika Seketika Dan Paduan Dua Jiwa Dari Kelam Kemalam Tertawa Meringis Malam Menerimanya Ini Batu Baru Tercampung Dalam Gelita Mau Apa Rayu Dan Pelupan Aku Ada Pilih Saja Mujuk Dibeli Atau Sungai Sunyi Mari Mari Turun Di Cengkam Malam Ternyata Toko-toko Medidik Pandai Juga Membaca Puisi Hayril Anwar Berikut Kita Panggilkan Febri Alintani Ini Bener-bener Penyair Untuk Membacakan Puisinya Pertama Puisi Yang Paling Fenomenal Judulnya Siap Siap Biar Bagus Biar Bagus Karena Disiarkan Seluruh Dunia Kalau Sampai Waktuku Kumau Tak Seorang Kan Merayu Tidak Juga Kau Tak Perlu Seduh Sedan Itu Aku Ini Pinatang Jalan Dari Kumpulannya Yang Terhuang Biar Peluru Menembus Kulitku Aku Tetap Meradang Mengerjang Muka Dan Bawa Berlari Berlari Hingga Hilang Pedih Perih Dan Aku Tambah Tidak peduli Aku Ingin Seribu Tahun Lagi Itu Pertama Terus Kaget Cerita Buat Dien Kamer Kati Itu Hilang Mana Ini Cari Dari Maluku Ditulis Oleh Hairil Hairil Sendiri Tidak Pernah Kemaluku Tapi Pacarnya Itu Dientamela Dientamela Lahir Di Palemba Tahun Berapa 30-an 20-an 30-an Dan Meninggal Di Jakarta Badan Hairil Yang Kurus Selalu Memerah Matanya Itu Tidak Dihargai Di Keluarganya Si Dientamela Tinggal Situ Ya Nah Dia Tidak Dihargai Kemudian Karena Itu Dia Membuat Satu Puisi Barangkali Untuk Barangkali Untuk Kanu Ya Untuk Supaya Dia Lebih Confidence Menghadapi Dientamela Dibuatnya Judulnya Cerita Buat Dientamela Mana Hilang Kalau Bicenya Kita 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 Cuma Satu Beta Pati Rajawane Ketika Lahir Dibawakan Datu Dayum Sampan Beta Pati Rajawane Menjaga Hutan Bala Beta Api Di Pantai Siapa Mendekat Tiga Kali Menyebut Nama Punya Beta Dalam Sunyi Malam Ganggang Menari Menurut Beta Punya Tiba Pohong Palah Badan Perawan Jadi Hidup Sampai Pagi Tiba Mari Menari Mari Beria Mari Bernyanyi Awas Jangan Bikin Beta Marah Beta Bikin Pala Mati Gadis Kaku Beta Kirim Datu Datu Beta Ada Ada Di Malam Ada Di Siang Beta Ada Di Malam Ada Di Siang Irama Ganggang Dan Api Membakar Pulau Beta Pati Raja Wane Yang Dijaga Datu Datu Cuma Satu Makasih Raja Wane Yang Dijaga Aligohi Ya Itulah Puisi Ayat Anwar Kalau Penyair Membacanya Memang Rada Paten Berikut Kita Panggilkan Tuan Rumah Pemilik Pada Pukan Seni Rendepu Kesukaan Saya Juga Tadi Yang Dibacakan Oleh Bung Pebri Jadi Kalau Otisimpi Dulu Kalau Lomba Baca Wisi Kalau Aku Itu Beta Pati Raja Wane Atau Cerita Buat Lin Tamayla Beta Bata Pati Raja Wani Ketika Lahir Dibawakan Dayum Sampan Beta Pati Raja Wani Penjaga Hutan Pala Beta Api Di Pantai Siapa Mendekat Tiga Tiga Kali Menyebut Beta Punya Nama Dalam Sunyi Ganggang Menari Menurut Beta Punya Tiba Pohon Pala Badan Perawan Jadi Hidup Sampai Pagi Tiba Mari Bernyanyi Mari Beria Mari Berlupa Awas Jangan Bikin Beta Marah Beta Bikin Pala Mati Gadis Kaku Beta Bikin Datu Datu Beta Ada Di Siang Beta Ada Di Irama Ganggang Dan Api Membakar Pulau Terima kasih Untuk Kembali Mengulang Membaca Karena Rumah ini Banyak juga Puisi Hari Lalu Ada 35 Puisi Lebih 35 Puisi Tadi Pangeran Hernu Membacakan Puisi Kerawang Bekasi Ini Mungkin Lagi Mili Ini Pangeran Hernu Untuk Mengulang Lagi Mencari Puisi Untuk Membacakan Puisi Kembali Puisi Hari Lanwar Sudah Cukup Masih Di Pondok Seni Rendu Tadi Sudah Kita Dengarkan Penyair-penyair Dan Toko-toko Pemuda Toko Mendidikan Membacakan Puisi Kembali Kita Panggilkan Dokter Iqbal Dipermana Untuk Membawakan Atau Membacakan Puisi Hari Anwar Kembali Pada Dokter Iqbal Kami Persilahkan Khairil Anwar Kepada Kawan Sebelum Ajal Mendekat Dan Menghianat Mencengkam Dari Belakang Ketika Kita Tidak Melihat Selama Masih Menggelombang Dalam Dada Darah Serta Rasa Belum Bertugas Kecewa Dan Gentar Belum Ada Tidak Lupa Tiba-tiba Bisa Malam Membenam Layar Merah Terkibar Hilang Dalam Kelang Kawan Mari Kita putuskan Kini Di sini Ajal Menarik Kita Juga Mencekik Diri Diri Sendiri Jadi Isi Kelas Sepenuhnya Lantas Kosongkan Tembus Jelajahi Dunia Ini Dan Balikkan Pluk Kecuk Perempuan Tinggalkan Kalau Merayu Pilih Kuda Paling Liar Pacu Laju Jangan Tambatkan Pada Siang Dan Malam Dan Hancurkan Lagi Apa Yang Kau Perkuat Hilang Zonder Pusaka Zonder Kerabat Tidak Minta Ampun Atas Segala Dosa Tidak Memberi Palit Pada Siapa Saja Jadi Mari Kita Putuskan Sekali Lagi Ajal Yang Menarik Kita Akan Merasa Angkasa Sepi Sekali Lagi Kawan Sebaris Lagi Digamkan Pedang Hingga Kehulu Terima kasih Kemarin Bunyi Buruh Tadi Bunyi Geluduh Terima kasih Kepada Semuanya Toko-toko Pemuda Toko-toko Pendidikan Siniman Penyair Dan Budayawan Yang telah Membajakan Puisi-puisi Airel Anwal Dalam Rangka Mengenang Satu abad Hairil Anwar Sebagai Penutup Rangkaian Peringatan Sahabat Hairil Anwar Kembali Amanda Maida Alamhati Akan Membajakan Puisinya Sekaligus Menutup Kegiatan Ini Puisi Penutup Dalam Rangka Rendepus Pertemuan Kita Pada Soe hari Ini Di Padepokan Seni Rendepus Dan Kami berharap Acara Seperti ini Bisa kita Laksanakan Disini Atau Dimana Saja Mungkin Kita Outdoor Ke Suatu Tempat Kita Kumpul Bersama-sama Membaca Puisi Untuk Memberi Semangat Kepada Generasi Muda Agar Karya Sastra Khususnya Puisi Ini Tidak Tracing Di dunia Yang Sendiri Baik Saya Saya Bacakan Puisi Yang Berjudul Doa Doa Kepada Pemeluk Teguh Tuhanku Dalam Termang Aku Masih Menyebut Namamu Biar Susah Sungguh Mengingat Kau Seluruh Seluruh Kayamu Panas Suci Tinggal Kedip Lilin Di Kelam Su Tuhanku Aku Hilang Bentuk Remu Tuhanku Aku Mengembara Di negeri Asing Tuhanku Di pintumu Aku Mengetuk Aku Tidak Bisa Berpaling Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Sekali lagi Saya Selaku Moderator Ketemu Bacara Sahabat Hayri Anwarini Mujakan Terima kasih Kepada Seluruh Pengisah Acara Dan Tidak Lupa Kami Mengucapkan Terima kasih Kepada Media Yang telah Menyupot Kegiatan Diantaranya Gandus TV Mangdayat Palembang Channel Dan TV SMA6 Channel Untuk Media Online Gesat TV Dan Haluan Sumatra Terima kasih Saya Aligoid Assalamualaikum Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih